Ketua Komnas HAM mendatangi langsung kediaman Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Pertemuan antara Komnas HAM dengan Lukas NMB dan kuasa hukumnya berlangsung tertutup. Proses hukum Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK belum menemui titik temu. Hingga kini pihak keluarga mengatakan NMB masih dalam perawatan karena sakit. Masyarakat adat Papua juga masih intens menjaga kediaman NMB. Saat ditemui media di kediamannya, Lukas NMB berdalih belum bisa memenuhi panggilan hukum KPK setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. NMB mengaku baru saja pulang dari Singapura empat hari lalu, usai berobat. Sementara itu KPK mengagendakan kembali pemanggilan yang ketiga. Ketika terhadap tersangka Lukas NMB, KPK mendesak NMB bersikap kooperatif untuk hadir dalam memenuhi panggilan ketiga, seraya mengingatkan KPK mempunyai wewenang untuk upaya jemput paksa. Sebelumnya ketua dan sejumlah komisioner Komnas HAM terbang langsung ke Papua untuk menemui Lukas NMB yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi Rabu lalu. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK sejak 5 September 2002 lalu. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkarumbawa dan Cherry Andrew, iNews melaporkan.